Resep takjil kali ini tuh beneran bikin nagih geng Sampai bikin banyak buat stok frozen food Takjil yang super lumer, enak, creamy dan nagih banget Langsung aja ke resepnya kuy Untuk isiannya, aku pake pronas kornet daging sapi dengan jamur By the way, ini tuh varian terbarunya dari pronas gengs Udah lengkap ada protein nabati dan hewani dalam satu kemasan Yang pasti mau bikin takjil atau gorengan apapun jadi lebih praktis Untuk bawang bombay dan bawang putihnya, kita cincang kasar aja Lelehkan 2 sendok margarin, lanjut kita tumis bawang bombay dan bawang putih sampai harum Disusul dengan pronas kornet daging sapi dengan jamur Aduk-aduk sampai kecampur rata Masak sebentar, kalau udah kita sisikan dulu Lanjut, masukkan 5 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin 300 ml susu cair, aku juga tambahin garam, lada, penyedap rasa Dan keju quick melt yang udah aku serut sebelumnya Aduk-aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata Baru dinyalakan kompornya dengan api sedang aja Masak sampai menggumpal, nah kalau udah menggumpal Masukkan tumisan kornet yang udah kita masak di awal Dan ini tinggal kita aduk-aduk, dimasak sampai tercampur rata Angkat adonan dan diamkan sampai adonannya dingin ya gengs Untuk balurannya aku udah siapin tepung panir Bahan pencelupnya aku pakai telur yang aku tambahin dengan air Ambil adonan, kemudian kita pipihkan Bagian tengahnya aku isi dengan keju quick melt Bulat-bulatkan adonan sampai rapat Lanjut kita celupkan ke dalam kocokan telur Dan gulingkan ke dalam tepung panir Satu resepnya tuh jadi lumayan banyak gengs Langsung aja disimpan dalam wadah tertutup Untuk jadi stock frozen food Nah kalau mau buka puasa tinggal kita goreng aja Goreng dengan api sedang aja sampai coklat keemasan Dan finally takjil super lumernya sudah jadi Wah serius sih geng ini tuh gorengan takjil paling lezat Lumer dan berasa dagingnya Emang bener ya cuma pronas yang bisa bikin masakan jadi yummy By the way pronas bisa kalian dapetin di supermarket terdekat Atau di official marketplace kesayangan kalian ya Wah serius sih geng ini nagih banget Kalian wajib banget cobain di rumah ya Selamat mencoba Selamat mencoba